Hai Bibita, welcome back to the Alpha Makeup So, di video kali ini aku bakal nge-review Sebuah koleksi makeup yang baru banget masuk Indonesia Baru banget launching dari NYX Cosmetics Indonesia Tapi aku gak tau kalau misalnya di luar dia udah launching berapa lama Dan produk yang hari ini aku akan review adalah Mochi Ini Love You So Mochi, ini highlighter paletnya Dia punya dua highlighter palet Terus, dia juga punya Dia juga punya dua eyeshadow palet Ini warnanya neutrals Dan yang mau ini warnanya colorful Ini lip produk terbaru dari NYX So, aku akan review keempat palet tersebut Dan lipstick si powder puff lippy itu Anyway, aku juga lagi pake Love You So Mochi on this vlog How do you guys think? Jangan lupa untuk komen di bawah ya Sebelum aku lanjut ke reviewnya Kalian buat yang pertama kali ada disini Hai, aku Alpha Makeup Kalau misalkan kalian udah pernah nonton video aku Jangan lupa untuk subscribe, like, dan tentunya Sekali lagi, komen di bawah Nah, without further ado Let's go to makeup Oke, sekarang aku udah kembali Aku udah nge-base, udah concealer Ini udah base Sekarang I wanna do my eyes Before I do my brows and everything else So, kemarin waktu ke acaranya launching NYX Cosmetics store baru yang ada di Kota Kasabangka Terus aku dikasih goodie PR package ini Gede banget Love You So Mochi Anyway, disini ada si Sneachery Oh my God, cantik banget parah Oke, jadi isinya ada apa aja? Nah, isinya ada ini So, I got satu highlighter palette Love You So Mochi Terus ini eyeshadow Ini pada banyak-banyak karena aku udah unboxing waktu di Insta, sorry Terus ini aku juga dapet 4 powder puff lipi Yang aku bakal coba nanti Oke, so aku dapet ini Dua ini Untuk di kategori Mochinya Plus, aku kemudian aku juga beli Ini palette yang satunya lagi Sama palette highlighter yang satunya lagi juga So, I have the whole collection of the Mochi Anyway Sebelum aku ke swatch Aku mau kasih tau kalian dulu Kenapa produk ini lucu Jadi karena si produk ini ya Kenapa dinamain Mochi? Karena dia tuh bentuknya menyek-menyek gitu Kayak Mochi Aku gak tau kalian bisa liat atau enggak Kenapa terang banget ya kalo disitu Jadi ini kayak Kalo dipencet dia kayak penyek-penyek gitu Lolembek gitu Lihat gak ada jisit tangan aku Oke, sekarang aku bakal nge-swatch dulu Untuk kasih liat kalian Aku akan mulai dengan highlighter paletnya Dari antara semuanya menurut aku Entah kenapa Aku ngerasa palette yang warna ini Yang Lit Life Itu lebih powdery Dibandingin Arcade Glam Yang Arcade Glam Yang Arcade Glam ini tuh lebih kayak Battery gitu Lebih creamy gitu Terus lebih chunky juga Kalo yang si Lit Life ini Terutama yang warna gold Entah kenapa Dia chunky banget Sumpah Kayak beda banget Teksturnya dibandingin yang lain Kayak kalo misalnya pas di swatch itu tuh Berasanya kayak kasar gitu yang warna ini Terus Sebenernya agak sama sih Yang paling mirip sama yang palet satunya Itu yang warna ini Yang ini kayak Jadi kalo diurutin Ini yang paling powdery Ini yang paling powdery Terus yang ini yang kedua Ini yang ketiga Ini kayak ini sih mirip sama Si palet yang satunya lagi Oke, let's move on to the eyeshadow Aku akan mulai dari palet Sleek and Cheek dulu Oke, ini dari semua warna Menurut aku yang paling Last pigmented adalah yang warna matte nya Tapi kebetulan emang dia juga warnanya Kayak nude banget sih But the rest is so fine Menurut aku justru yang kayak Pink pan nya gak gitu Oke tuh yang warnanya Warna-warna gelap Kayak hitam Ini warna hitamnya kayak gak hitam banget Padahal di pan nya sih Keliatannya kayak hitam banget Depend nya kayak Keliatan sangat hitam Tapi kayak waktu di swatch Jadinya kayak agak abu-abu gitu But it's okay The rest warnanya bagus banget Dan ini Apa namanya Creamy banget Kalo misalnya di swatch kayak gini ya Karena dia teksturnya mochi juga mungkin I think warna favorit aku adalah yang ini Terus yang ini Oke, sekarang kita akan lanjut ke palet yang satunya Ini electric pastel Oke dari semua warna ini Menurut aku Warnanya ada yang agak gak pigmented Yaitu the yellow one Emang tapi aku gak tau kenapa Kalo warna kuning itu emang susah banget Untuk kayak nyata gitu Tapi the rest is so pretty Dan ini juga teksturnya sama Teksturnya tuh creamy Pas di swatch Gak kayak powdery terus gak ada kick offnya juga Oke, sekarang kita akan langsung cobain di mata Dan see how it works Ini aku Seperti biasa Aku kayak give a fair share Aku gak pake Eyeshadow base Ini aku tapi tadi pakein concealer sedikit Waktu aku pake concealer Aku blend juga sebagian ke atas mata Untuk sebagai eyeshadow base Jadi aku akan mulai Bikin look apa ya hari ini Yang pasti aku mau mainan warna hari ini Oke, aku penasaran sama warna kuningnya Kenapa tadi gak pigmented Jadi aku bakal coba Aku akan mulai dengan warna kuningnya Warnanya sih ada Cuman kayak menurut aku gak gitu pigmented ya Tapi balik lagi karena si kuning ini Emang tadi gak gitu pigmented Ini aku pake warna pertama dulu Langsung dikelopak mata Tapi ini aku juga pake brushnya kering Mungkin kalo misalkan basah bakal lebih Nyala Oke, kayaknya ini aku gak akan ambil pake blending brush Karena kayaknya kalo misalkan pake blending brush Gak bakal senyata itu So, I am just going to use Flat brush yang kayak gini Oke, the first color is done It's pretty yellow Cuman kayak menurut aku Gak pigmented di pen sih Nih, kayak bandingin disini sama disini Beda toh warnanya Kayak gak sekeluar itu Nanti aku akan cobain pake brush yang basah Tapi aku bakal lanjut dulu ke warna selanjutnya Nih, aku pake color switch Untuk bersihin eyeshadow And then Aku akan ambil palette yang satunya Kita akan campur-campur warna pokoknya Oke, aku akan ambil warna ini Ini dari palette yang satunya Aku akan ambil warna ini Ini aku akan ambil untuk gradasi Uh Tuh, kayaknya emang eyeshadow-nya sih yang gak gitu nyata ya Karena warna ini kayak cantik banget parah Oke, ini warna lainnya emang kayak So much more easy to apply Dibandingin warna kuning yang tadi Kayaknya emang Warna kuning-nya doang Yang pigmentation-nya agak kurang Oke, sekarang aku akan pake flat brush kayak gini Terus aku akan basahin Ini ternyata kotor Aku bersih dulu Udah bersih Sekarang aku bakal basahin dulu Dengan menggunakan setting spray Ini dari All Nighter Oke, sekarang aku akan coba ambil kuningnya lagi Apakah akan lebih pigmented? Oke, definitely lebih pigmented Ini warna kuningnya berarti masih bisa ketolong dengan menggunakan brush yang basah Cuma ya menurut aku tetap si, apa namanya Si kuningnya ini gak bisa sama dengan kuning yang ada di pennya Ya udahlah ya Oke, supaya ini gak terlalu electric orange-nya Aku akan pakein Ini Warnanya dari palet yang disini Yang di pojok sini Warnanya kayak agak-agak bronzy-bronzy Warm gitu Supaya warnanya gak terlalu Neon orange gitu Oke, baru sekarang ambil blending brush Untuk blend bagian luarnya Oke, untuk lower lash line Aku akan coba Pake warna yang barusan Oke, warna ini pigmented banget sih Dibandingin warna-warna lainnya All right Sekarang untuk Aku mau bikin kayak ala-ala Apa sih namanya? Egyosal Eysal Giosal Pokoknya kantong mata ala-ala Korea itu Dengan menggunakan Oke, kalau gitu aku akan ambil Aku akan ambil warna ini Agak pink gitu Untuk cobain Oke, sekarang I will finish the rest of my makeup And then I will be back Untuk cobain si highlighternya So, ciao Oke, now I am back With my full makeup on Sekarang tinggal lipstick done Si highlighter yang aku akan cobain Dari koleksi Mochi Oke, kayaknya aku akan pake Dari palette Arcade Dlam Ini yang Aku akan pake yang warna ini kayaknya Karena ini reflectionnya agak-agak peachy gitu So, it suits my makeup Terus, kemarin aku juga Mana ya Kemarin aku juga beli brush highlighternya Nyx Oh my god This one is super cute Ini kayak agak ada-ada Iridescent-iridescent gitu Terus, ini tuh aku suka banget shape-nya Karena dia tuh agak dense Tapi halus Kayak gini nih Pas banget untuk kayak Placement highlight gitu Oke, sekarang aku akan langsung aja coba Oke Oke, it's pretty Tapi kayak It's pretty Tapi kayak gak gitu blinding ya Kalau menurut aku Karena aku suka Kalau misalnya highlight tuh Yang kayak ngok banget gitu Dan ini Gak sengok itu If you know what I mean Pasti ngerti lah ya Kalau misalnya liat kayak Instagram aku Pasti kalian ngeliat Tau Kayak seberapa nyolotnya highlight aku Biasanya Tapi kayaknya warna yang ini Ini bagus banget Kalau misalkan buat base jadi highlight Jadi karena dia warnanya Kayak gak terang-terang banget gitu loh Biasanya aku suka pake dua highlighter Yang ini untuk jadi base Baru nanti aku pake yang Warnanya agak-agak icy gitu Untuk Bikin dia lebih blinding efeknya Oke, ini di dagu sih Gak keliatan banget Oke Kayaknya emang Gak gitu nyata Kalau misalkan pake brush Sekarang aku bakal cobain Pake tangan Aku mau Pake yang ini aja Karena dia direct action Agak girinya Supaya biar kontras aja Gak tau ide gitu ya Gak tau jadinya apa Aku bakal pake jari Definitely pake jari Lebih nyata Dan lebih cepet Oke Kalau gitu pake tangan aja Dari tadi Oke, ini aku suka blend ke dalam Dan agak tarik ke depan Supaya agak keliatan Kalau dari depan Cuma somehow Aku ngerasa dia lumayan Kayak emphasize tekstur Which Aku kan emang teksturnya Lumayan parah kan Gimanapun Tetap laki-laki ya Poli-polinya tetap lebih gede Ini kayak lumayan keliatan gitu Tapi hari ini aku juga Memang gak pake pore primer sih Aku tuh literally Kayak pake highlight Di semua muka Kalau bisa I think aku udah Hinyai parah Nah Kekurangannya adalah Kalau misalnya pake tangan Aku malah sih Aku selalu harus siapin Kayak tisu Untuk bersihin Karena kalau gak Bakal meper kemana-mana Tapi kayaknya menurut aku Ini highlightnya lumayan oke Kalau misalnya kalian Mau buat daily look gitu Buat kayak daily highlight Yang kalian gak suka Yang terlalu blinding Kayak aku I think this will be The product for you Tapi kalau misalnya Kamu mau nyarinya Yang kayak highlight Yang tipe blinding abis gitu Yang tipe makeup aku Kayak biasa I don't recommend this one Nah itu juga kekurangan Eyeshadownya menurut aku Karena eyeshadownya Mostly tuh si shimmer Cuma dari dua palet Cuma ada satu Yang warnanya matte Which menurut aku Kayak gini nih Kalau misalnya kalian Gak pake Apa namanya Gak pake matte eyeshadow Eyeshadownya bakal keliatan Kayak berantakan Karena seluruh-seluruh Seluruh tekstur tuh Keliatan gitu loh Jadi gak bakal Gak kayak Flawless Bukan gak kayak flawless sih Kayak Blendingnya gak gitu Perfect gitu loh Kalau misalkan Gak pake matte eyeshadow But it's still fine Kalau misalkan untuk Diliat sekilas Cuma kalau misalkan Diliat dari deket tuh Keliatan banget Oke sekarang Aku bakal cobain Si lipisnya Ini aku bakal Nyobain si Yang Shadenya apa nih namanya Squad goals Ini Packagingnya si pink banget Tapi ini di dalamnya Seingat aku gak sepink ini Jadi aku langsung cobain aja Nah ini kebetulan aku Emang udah pernah coba Dan aku suka banget Teksturnya Karena dia Finishnya matte Gak kayak matte yang kering banget Tapi Bener-bener gak kering di Apa namanya Di bibir Mari kita langsung aja Ini jadi sistemnya tuh kayak Dipencet Terus nanti dia akan keluar Baru dipakein Wanginya juga enak banget Sih ini Diliat aku ya Oke ini The first thing Yang aku notice adalah Wanginya tuh gak kayak Wangi lipstick typical Which is biasanya kan Kayak Vanilla Yang kayak manis banget gitu Tapi yang ini tuh enggak Wanginya dia kayak Kayak apa ya Menurut Kayak permen tanggo Tau gak sih zaman dulu Aku lupa tapi tanggo yang rasa apa Yang mango-mango apa gitu kayaknya Nah wanginya tuh kayak gitu Plus As I said before Ini teksturnya enak banget Parah Ini bener-bener aku gak berasa Pake lipstick apapun Dan dia bukan tipe yang nge-set Jadi kayak kering banget Jadi dia memang kayak transfer Tapi Gak gitu parah juga transfernya Plus Ini tuh enak banget Aduh aku sih lebih prefer Lipstick kayak gini Jauh dibandingin Lipstick yang super matte Tapi bikin bibir kayak kemarau gitu Jadi aku lebih prefer Yang finishnya agak-agak Modern matte Sekarang aku akan layer Jadi kemarin itu Waktu Disana aku menemukan Kayak menemukan Berlian diantara Jerami Aku menemukan Duo chromatic Ini kayak Lip gloss gitu Cantik banget Warnanya agak-agak pink gitu Tapi reflectionnya Goldish coral gitu Sekarang aku akan langsung Apply di atas Lipstick ini So pretty Parah ini cantik Parah Parah Overall menurut aku si Mochi ini It's a pretty good investment Menurut aku ya Karena Apalagi Kalau misalkan kalian Bukan tipe orang yang main warna Palette ini cantik banget Ini palette neutralnya Yang Namanya slick and cheek Ini kayak Semua warnanya bisa banget Dipake daily Cuman Dan ini kombinasinya Endless banget Dan warnanya pigmented banget Kecuali warna yang matte ini Kalian bisa banget Kreasiin ini Untuk kayak Mulai dari makeup look Sampai kayak Glam look Karena dia warnanya Juga ada yang Sampai gelap banget Kalau misalkan kalian Mau bikin smoky eyes Dan kalau misalkan Kalian tipe yang fun You like to play with colors You guys can go ahead With this one But remember The yellow Ini gak keliatan Kayak kuning yang ada disini Tapi instead Di mata aku Keliatannya jadi Kayak agak Gold gitu Ya menurut aku Both of them Pigmentationnya Oke Teksturnya creamy Less Kick off banget Karena ini juga kayak Mungkin karena dia juga Teksturnya bisa dipencet Mochi gitu ya Jadi kayak emang Gak powdery Sama sekali Dan pigmentationnya Lumayan Dan Kalau untuk si highlightnya Ini aku Balik lagi Aku mau bilang Ini aku rekomen banget Buat kalian yang Looking for a daily Highlighter Yang kayak Untuk bikin kulit Keliatan lebih sehat Aja Tapi gak kayak Nyari highlighter Yang memang Blinding But The lipstick Si powder puff Lippy ini Oh my god This Is so good Trust me Kalian gak bakal nyesel Beli ini Tapi kalau misalnya Kalian tipe yang Males touch up Aku gak rekomen Karena Ini Balik lagi Ini transfer Dan menurut aku Ini kayak bakal ilang Kalau misalnya Kalian makan Sesuatu yang berminyak But Kalau kalian Yang kayak Biasanya Kalau misalnya Pakai lipstick matte Itu bibirnya Suka kayak Kering parah Kalian bisa cobain ini Karena ini finishnya matte Tapi Gak berasa sama sekali Ringan banget Parah Parah Ringan Parah Abis ringan Banget Plus Si lip glossnya Juga cantik banget Kalau misalnya kalian Suka hasil lipstick yang glossy Karena Menurut aku di 2018 ini Bakal trendnya Lebih ke glossy And I think that's all for now Kalau misalkan kalian Mau lebih deket sama aku Untuk dalam kehidupan sehari-hari You guys can go to my Instagram At Alfa.makeup Jangan lupa juga Untuk kasih tau aku What do you think about this product Di comment section And don't forget to subscribe Once again That's all for now The Alfa.makeup signing off Bye-bye Bye-bye